Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran youtube kita yang penuh dengan konten menarik. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan mungkin belum begitu familiar. Bagi beberapa dari kalian, kita akan membahas tentang apa itu aplikasi TREAD. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar saya bisa tambah semanat membuat konten lagi. Baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial mengenai aplikasi terbaru bernama TREADS. Sejak hari ini, tanggal 6 Juli tahun 2023, aplikasi terbaru garapan. Mark Zuckerberg ini langsung trending topik di Twitter. Lantas, apa itu TREADS? Untuk mengetahuinya, berikut ini ulasannya. TREADS atau Instagram TREADS ini merupakan aplikasi terbaru yang disebut sebagai pesaingan Twitter. Hal ini dikarenakan bentuk dan cara menggunakannya mirip dengan Twitter. Usai dikembangkan sejak Januari tahun 2023, aplikasi TREADS akhirnya resmi rilis pada hari ini, tanggal 6 Juli tahun 2023. Hal yang menarik dari aplikasi Instagram TREADS ini yaitu penggunanya bisa membawa sejumlah followers dari akun Instagram untuk mengunjungi akun TREADS-nya. Pengguna juga bisa menggunakan akun yang sama untuk Instagram dan TREADS. Jadi, aplikasi TREADS ini semacam platform di mana orang-orang dapat berkumpul membahas berbagai macam hal. Dari mulai topik yang disukai hingga hal-hal yang sedang viral atau trending, persis seperti Twitter. Selain itu, aplikasi ini juga bisa langsung terhubung dengan pengguna konten favorit. Untuk tampilannya, aplikasi TREADS ini lebih fokus pada tulisan serta adanya fitur video maupun gambar pada bagian bawah teks. Menariknya lagi, melalui aplikasi ini juga kamu bisa memilih teks yang kamu buat tersebut dapat dilihat oleh siapa. Bisa publik, followers, maupun orang-orang tertentu. Sebagai catatan tambahan, meskipun aplikasi terbaru buatan meta Facebook ini terhubung dengan Instagram. Namun Instagram TREADS ini merupakan aplikasi media sosial yang berdiri sendiri. TREADS terlihat hampir identik dengan Twitter dalam banyak hal. Pengguna dapat mengunggah sebagian besar pesan berbasis teks ke feed bergulir, tempat orang yang mengikuti mereka dan yang mereka ikuti dapat membalas. Orang juga dapat mengunggah foto atau video ke aplikasi. Meski demikian, TREADS juga berbeda dengan Twitter. Saat ini, TREADS tidak mendukung pesan langsung, fitur yang ditawarkan Twitter. Instagram mengatakan akan menambahkan fitur ke TREADS jika pengguna baru memintanya. Di Play Store, aplikasi ini memiliki ukuran sekitar 70 Mbps, sedangkan di App Store sekitar 250 Mbps. Setelah mengunduh aplikasi tersebut dan membukanya, pengguna akan disodori dengan halaman pembuatan akun. Meta, induk dari Instagram, WhatsApp dan Facebook, mengatakan TREADS awalnya tidak akan tersedia di Uni Eropa. Salah satu pasar terbesar perusahaan. Uni Eropa memiliki hukum yang disebut digital market saat mulai berlaku dalam beberapa bulan mendatang dan membatasi cara perusahaan teknologi terbesar berbagi data di seluruh layanan. Meta mengatakan sedang menunggu untuk mendapatkan lebih spesifik tentang implementasi. Undang-undang tersebut sebelum memperkenalkan TREADS di seluruh 27 negara. Terima kasih telah menonton video saya. Saya harap kalian semua tertarik dengan konten yang saya buat. Sampai jumpa di konten informasi berikutnya.